Intro Halo guys, selamat datang dari StevTech Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua Nah, dan di video kali ini kan kemarin gue udah nge-unboxing Xiaomi Redmi 8A yang ada disini Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing Xiaomi Redmi 8 Yap, versi sedikit lebih atas si Xiaomi Redmi 8A By the way, sebelum kita ke video, kalau misalkan kalian ingin ngeliat Versus antara Redmi 8A dan Redmi 8 Leave a like down below Tapi ya, seperti biasa sebelum kita unboxing, mari kita lihat dulu harga dan speknya Jadi kalian bisa beli Redmi 8 tuh di harga 1,8 juta untuk varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB Dan 1,7 juta untuk yang varian 3GB RAM dengan internal storage sebesar 32GB Tapi seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi Nah, untuk harga segitu tuh kalian dapet spek Pakai chipset sama dengan Redmi 8A Snapdragon 439 dengan fabrikasi sebesar 12nm Layar sebesar 6,2 inci 720p IPS LCD display Dan PPI sebesar 270 Sudah dibolot oleh Gorilla Glass 5 juga Sama dengan Redmi 8A Sudah pake USB Type-C Dan punya baterai sebesar 5000 mAh Yang bisa nge-fast charging Sampai 18W atau Quick Charge 3.0 Oke, cuma segitu tuh speknya Mari kita langsung aja unboxing si Redmi 8-nya Jadi gue tuh beli yang warna Sapphire Blue Biar Nanti kalau misalnya dikomparasi Kelihatan berbeda sama dengan Redmi 8A Tapi bisa kita lihat disini di belakang ada fitur utamanya Dan kalau di depan disini udah ada tulisan Xiaomi kami dibuat di Indonesia Yang pastinya ini produk resmi Langsung aja kita buka si plastiknya Sip Oke, mari kita langsung aja slide si boxnya Wah, khas box Xiaomi ketat banget ini Oke, udah kebuka Dan disini seperti biasa kalian langsung dikasih box kecil Langsung aja kita lihat isinya Kalau misalnya kita buka disini kalian langsung Dikasih SIM Ejector Dan manual Terus juga yang berbeda dengan Redmi 8A Kalian disini dikasih silicon case Sedangkan di Redmi 8A gak dikasih casing Oke, dan selanjutnya disini ada si HP-nya sendiri Kita keluarin dulu Mari kita ke pinggirin dulu Dan disini kalian dikasih Seperti biasa Kabel USB Type-C Dan charging brick Untuk si output-nya sendiri Kalau gak salah ini sama dengan Redmi 8A Ya, sama persis 5V 2M atau sekitar 10W Jadi kalau misalnya kalian ingin fast charging Sampai 18W Kalian harus Beli charging adapter lagi Tapi ya, cuma segitu jadi boxnya Mari kita di-packing dulu Dan langsung aja Kita fokusin ke si Xiaomi Redmi 8-nya Kita kepinggirin dulu Kita taruh atas aja Dan ini dia si Xiaomi Redmi 8 Langsung aja kita slide Dan disini dikasih tau fitur-fitur utamanya Mari kita langsung aja keletak si plastiknya Oke, dan ini dia si Xiaomi Redmi 8-nya Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Redmi 8A Disini memang belakangnya tuh Mirip-mirip Tapi Ada beberapa hal yang beda Yang pertama pasti finish-nya Kalau yang Redmi 8A itu dari plastik Redmi 8 itu dari kaca Dan kalau gak salah Kaca belakangan dan depannya itu Sudah dibalut oleh Koning Rural X5 Very nice Dan yang bikin beda juga Di Redmi 8 itu ada fingerprint Sedangkan di Redmi 8A itu Gak ada fingerprint Dan yang terakhir yang bikin beda itu Si kameranya bisa kita lihat Di Redmi 8 tuh kameranya 2 Dan ya, untuk si kameranya sendiri Si main kameranya tuh punya megapiksel Sebesar 12MP Dengan f1.8 Dan secondary kameranya berpunyai sebagai Bokeh sensor Atau Portrait effect Sebesar 2MP Dan kalau misalnya kita ke depan Disini kameranya Gak beda jauh sama Redmi 8A Punya megapiksel Sebesar 8MP Dengan f2.0 Yang bisa nge-record video Sampai resolusi 1080p 30fps Dan ya kalau misalnya kita lihat ke kanan Disini ada power button dan volume button Kalau misalnya kita lihat ke bawah Ada headphone jack USB Type-C Dan juga speaker Kalau misalnya kita lihat ke kiri Disini ada Sim slot Sama Redmi 8A Dia udah support triple slot Dan sudah splash resistant juga Dan kalau misalnya kita ke atas Disini ada Microphone Dan ini kayaknya Sebelah kiri itu Ada IR Blaster Tapi ya cuma segitu aja Bodinya langsung aja kita boot up Si apenya Mumpung lagi boot up Gue mau tes dulu Si buttonnya Feelingnya gimana Ntar coba gue bandingin Sama Redmi 8A Ya sayangnya gue bisa bilang Untuk si buttonnya sendiri Gue lebih prefer yang di Redmi 8A Kerasa lebih tactile Kalau di Redmi 8 tuh Sedikit kerasa mushi Kalau bisa-bisa denger Ini Redmi 8 Dan ini Redmi 8A Kerasa lebih tactile Tapi ya ini udah di boot up screen Dan ini bikin beda Dia itu out of the box Sayangnya masih MIUI 10 Harus di update sendiri ke MIUI 11 Sedangkan MIUI 8A Udah MIUI 11 out of the box Tapi ya gue mau setup dulu HPnya Dan nanti gue bakal balik lagi Untuk si first impresinya I'll see you soon Sip udah gue setup HPnya Dan langsung aja Seperti biasa Mari kita tes dulu Fingerprint dan Face ID nya Yang pertama Mari kita tes si fingerprint speednya Langsung aja kita tes 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 Ulangi 1, 2, 3 Yang terakhir 1, 2, 3 Yang untuk fingerprintnya Memang gak secepat HP Xiaomi biasanya Tapi menurut gue Kalau misalnya mau dibandingin Sama HP lain Ini udah Cepet banget Next Untuk si Face ID nya Langsung aja kita tes 1, 2, 3 Oke Lumayan cepet 1, 2, 3 Yang terakhir 1, 2, 3 Ya untuk Face ID nya Pastinya ini jauh lebih cepet Dibanding Redmi 8A Si adiknya Di Redmi 8 ini Cepet banget Kalau misalnya mau di quick komparasi Ini Face ID Di Redmi 8A 1, 2, 3 Kayak dia kerasa ada delay Tapi kalau di Redmi 8 Ini langsung instant Bam Very nice Tapi ya Seperti biasa Gue gak rekomen Pake Face ID Karena gak bakal seaman Kalau misalnya mau dibandingin Pake fingerprint Jadi ya Mending pake fingerprint aja Dan selanjutnya Untuk si display quality nya Ini yang gue rasa Satu dari Kedua HP tersebut Dari Redmi 8A Sama Redmi 8 Ini walaupun keliatan Kayak sama persis Dari bezel Sampai Si do drop Itu keliatan Sama persis Tapi ada faktor yang beda Yaitu dari si Temperatur warnanya Jadi kalau misalnya kita ke setting Yang warnanya neutral putih Disini bisa kita lihat Kalau misalnya keliatan Di kamera Tapi yang si Redmi 8A Itu warnanya Lebih kemerahan Atau lebih ke Merah muda Sedangkan kalau si Redmi 8 Ini warnanya lebih Kehijauan Atau kebiruan Jadi ya Satu different Tapi kalau misalnya Dibandingin Side by side Ini keliatan banget Bedanya Tapi ya Langsung aja kita Balik lagi ke Fringe Impressinya Atau Mari kita lihat Si DRM infonya Dan sayangnya Sama kayak si Redmi 8A Di Redmi 8 juga Hanya sampai Widevine L3 Atau security level L3 Yang artinya Kalian bisa nonton Netflix Atau streaming service Sayangnya di resolusi 540p aja Enggak bisa lebih dari itu Dan untuk si Antutu Skornya Mari kita bandingin Lagi sama si Redmi 8A Bisa kita lihat Disini Redmi 8 itu Bisa dapet skor Sekitar 94.000 Sedangkan 8A itu Dapet skor 84.000 Jadi beda 10.000an Dan bisa kita lihat Ini GPU sama CPU Skornya Gak beda jauh Yang bikin Redmi 8 Lebih unggul itu Dari kapasitas RAM Yang lebih besar Tapi selain itu Ini performance nya Gak terlalu beda jauh Dan selanjutnya Mari kita tes Si touch delay nya Ada touch delay atau enggak Oke Untuk si Touch delay nya Sama kayak si Redmi 8A Gue gak ngerasa Sama sekali ada touch delay Dan overall Keyboard nya responsif Dan snappy Oke Selanjutnya mari kita lihat Si software update nya Dan tadi pas gue unbox Itu dia masih di MIUI 10 Sekarang udah gue update Ke MIUI 11 Mesti kita lihat disini Sudah pakai MIUI 11 Global Dan ya gue bisa bilang Ini kerasa lebih polish Sama pakai Redmi 8A Dan Kerasa sedikit lebih smooth Oke dan yang terakhir Mari kita tes Si kameranya Pastinya dual camera Dari Redmi 8 Seperti biasa Mari kita tes foto Ke si Xbox One controller Langsung aja kita tes Satu Dua Tiga Bam Dan seperti biasa Gue bakal tambahin lagi Foto-foto nya di B-roll Biar kalian bisa lebih nilai Fotonya lebih detail Jadi ya Check it out guys Terus untuk si video recording Ini sama juga dengan si Redmi 8A Hanya bisa nge-record Sampai 1080p Di fps 30 sayangnya Gak bisa sampai 4K Tapi untuk keluarga segini Gue gak bisa complain banyak Dan ya cuma segitu aja Unboxing first impression Dan sedikit komparasi dengan si Redmi 8A Nanti juga gue bakal buat Full review si HP ini Individual Dan gue juga nanti bakal buat Komparasi antara 2 HP ini Mending yang mana Jadi ya stay tune Jangan lupa like dan subscribe Mau-maui komen dari kesalahan Soalnya ada video-video yang kelewat Thanks for watching We'll see you in another video Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.